Dosen Ngintri Silahkan Mbak Mi, boleh dimulai dulu untuk kuisinya Hai, kenalkan saya Mila Tuzalita Ini adalah kuisi saya Saya akan membacakan kuisi saya yang berjudul Saatnya Berhenti Hai kamu, masih ingat kamu dengan aku? Salah satu orang yang mungkin berkesan untukmu atau mungkin itu harapanku Ah, sudahlah Melihatmu saat ini mungkin hanya hayalan untukku Tapi tidak untuk dunia mayamu Kamu sungguh bahagia ya di sana Bahagia dengan orang baru dan sama denganmu Aku hanyalah rumput Rumput yang rindu akan bulan Rumput yang padar Bahwa tidak pantas untuknya untuk merindukan bulan Aku bahagia melihatmu saat ini Yang amat bahagia dengan hidup barumu Mungkin ini saatnya Saatnya untuk sebuah rumput berhenti untuk merindukan bulan Saatnya dia sadar Mungkin cahaya bulan yang amat terang akan melukainya Jika dia bersama Terima kasih Terima kasih telah Sudi untuk singgah bersama rumput yang kecil ini Terima kasih Berikutnya adalah nomor absen dua Yaitu saya sendiri Ini wisi saya Angger sejati Dalam diamnya Ceria dan disiran angin yang lembut Pemancing itu mengarungi petualangan Tanpa henti Dan ketika matahari terbenam Dan hari berakhir Dia pulang dengan hati yang penuh ceria Penuh kenangan yang indah Berikutnya Nomor absen tiga Taufik Baik Ini wisi saya Nah ini Wisi saya berjudul Kembali untuk hidup Ini lanjutan dari wisi Kemarin Tanda tanya Kembali untuk hidup Untukmu yang tak kunjungi tiba Kutuliskan pesan dengan penuh harap Layaknya Merpati yang mengirim kabar Aku tak sedikitpun Berhenti untuk menanyakanmu Dulu kau pergi dengan tanda tanya Kini aku menantimu dengan penuh harap Kini aku menantimu dengan penuh tanya Kapan kau datang Kapan kau akan tiba Datang untuk kembali Kembali untuk hidup lagi Terima kasih Berikutnya ada Wulan Silahkan Wulan Baik Perkenalkan nama saya Safety on Learning Room Di sini saya akan membacakan puisi Yang berjudul Duka di bulan Oktober Di bulan Oktober yang kelabu Angin berbisik pilu Daun-daun berjatuhan dengan perlahan Langit menggantung muram Membawa kabut kesedihan Semesta seolah berhenti Aku terdampar di antara waktu yang tak kembali Memeluk kenangan pada daun yang berguguran sendir Kehilangan itu mengalir bagai sungai tanpa tepi Mengukir cerita pada batu Pada jiwa yang terpatu Tawa yang dulu berseru Kini hanya ada kekosongan di dalam hati Kini hanya ada sungi Menemani benak yang meradar Oktober Engkau mengajarkanku tentang apa Arapu Tak hanya pada daun yang jatuh Tanpa suara Engkau pergi Menghilangkan warna di hidupku Menjadi cermin yang hanya menampilkan gemak kosong Tak ada lagi rangkaian kata yang bisa memanggilmu kembali Hanya sejak-sejak berduka yang berlalu menyayat telku Terima kasih Berikutnya ada Amel Silahkan Amel Baik, terima kasih Ketidakpastian Karya Amel Amanda Sesudah pukul satu aku tidak tidur Tapi mataku tak akur Orang ngoceh Ambing mengembi Dunia semakin peli Siang sudah bising dan kepayahan Malam juga tak menjanjikan kebisuan Angan-angan beraroma manis Digerokoti realita yang denis Aku hendak teriak penat Suaraku tercekat Tersah memburu mimpiku Menjejakkan langkah raku Dan hidup belum apa-apa Masa yang tersisa Hanya diterkat-terkat Terima kasih Berikutnya ada Dania Silahkan Dania Terima kasih Mas Holis Puisi saya berjudul Mahkota Hati Karya Dania Kusumawardana Mahkota Raja Tersembunyi di ruang rahasia hati Keraguan mengetuk Namun tak mengizinkan Meraja Dengan pasti Memandu legiwan jiwanya Seraya Angkota tubuh menjadi Kesatuan prajurit tak terkalahkan Berbisik mengalir Lewat nadi keberanian hati Inilah kebenaran Inilah kesalahan Pertanda isyarat Tuhan Masih mengasihani Kebenaran bersembunyi Di balik tabir ilusi Mahkota yang tak tampak Karya rancangan yang penuh intrik Di antara hitam atau putih Mafia terus menenun hayalan Namun hati Raja Bertahta atas iman Bagaimana kota yang terus berkilau Oke berikutnya ada Faris Silahkan Mas Faris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puisi saya Judulnya Menanti Pagi Karya Iktana Faris Sebagilah Atau Stephen biasanya Hucan ini seperti biasa Dalam irama tanpa kata Seakan Tiada lara Dingin Bersama angin yang Berkalibrasi dengan bercanda Bintang yang pudar karena mendu Membuat bulan Seakan merenung Dengan pelangi yang meredup Membuat bulan Seakan merasa gugup Keheningan menyelimuti Suara rintik yang semakin menjadi Ketenangan ini Menginginkan malam yang abadi Tapi jati diri Terus berteriak liri Apa yang sebenarnya terjadi Aku masih menanti mentari Entah kapan Malam berhenti Aku masih menanti Pagi Pagi Kembali Oke berikutnya Ada Mas Hanif Silahkan Mas Hanif Baik Mentari Pagi Karya MZ Hanif Di ofuk timur Mentari bangkit Mengusik malam Yang tengah sirna Dengan sinarnya Yang merona Umbun di daun Perlahan menyingsing Menyambut hangatnya Sinar pagi Mengusik kembali Alam yang tertidur Mentari pagi Pembawa harapan Menyemai jiwa Dengan keindahan Menyelami impian Di benak insan Dalam pelukan mudunnya Terbentang Seperti lembaran Kan pasien yang kosong Siap mewarnai Langit dan bumi Terima kasih Mentari pagi Telah menghadirkan Keajaiban Di setiap hari Yang kuharapkan Terima kasih Oke Berikutnya Ada Siapa? Hanum Mbak Hanum Silahkan Mbak Hanum Baik Tidur 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 Ya Rasulullah Dengarlah rintihanku Air mataku Mengalir menjadi saksi Bisu Dekat jantungku Memanggil namamu Cintaku semakin tumbuh Rinduku semakin Membarang Dunia menjadi saksi Bagaimana aku cintainmu Jangan tanya Kenapa aku bisa gila Cintaku padamu Mengalarkan rasa sakit Yang berasa Ruhai kekasihku Sudilah engkau Datangmu Sekitaran mimpi Hingga dahaka rindu Terobat Terima kasih Oke Berikutnya Ada Mbak Salsa Izin Mbak Tiwi selanjutnya Silahkan Mbak Tiwi Baik Terima kasih Kisisa berjudul Aku adalah Aku Di dalam keramaian Bising dunia Aku menemukan Ruang hening Dalam diri Tempat dimana Aku menerima Diriku sendiri Dengan segala Kelebihan Dan kekurangan Yang kuhadirkan Kulitku adalah Kanvas Yang dulu Kuanggap cacat Namun sekarang Itu adalah Bagian dari Kisah hidupku Aku menerima Setiap garis Dan pintik Di sana Mereka adalah Jejak perjalanan Yang tak terlupakan Hatiku pernah pecah Berkeping-keping Di tanah Namun sekarang Itu adalah Sumber kekuatan Yang tak tergoyahkan Aku menerima Setiap retakannya Dengan tambah Mereka adalah Bagian dari Kekuatan yang Kumiliki Pikiranku Pernah menjadi Pusaran yang Tak terkendali Namun sekarang Itu adalah Lautan ketenangan Yang tak tergoyahkan Aku menerima Setiap gelombang Yang datang Dan pergi Mereka adalah Pelajaran yang Berharga Untuk kupegang Dalam penerimaan Kediri Aku menemukan Kedamaian Dimana aku Tidak lagi Mengejar Bayangan sempurna Aku adalah Aku Dengan semua Keunikan Dan kompleksitasnya Dan aku Menerima Diriku sendiri Dengan penuh cinta Dan kedamaian Terima kasih Baik Berikutnya Ada Yuhafa izin Mbak Dila Ini terakhir Mbak Dila Karena Akmal izin juga Silahkan Mbak Dila Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya akan Menjelaskan Baca Puisi saya Yang berjudul Jejak Perjalanan Di balik Setiap Tikungan jalan Ada cerita Yang menggelora Petualangan Hidup Yang tak terlupakan Seperti Ria air Di sungai Yang mengalir Terkadang Menanjak Terkadang Menurun Ketika Kita terus Melangkah Tanpa Henti Mengejar Impian Di Ujung Cakrawala Menyongsong Fajar yang baru Dalam setiap Langkah Kita belajar Tentang kehidupan Dan arti Keberanian Di balik Segala rintangan Yang menghadang Kita tetap Bertahan Mengungkir Sejarah Sekian Terima kasih Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati